Intro Halo selamat malam bersama kita menjauh sejenak dari hirup tikuk politik menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan visi negarawan program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa dan apa tema diskusi kita pekan ini berikut rangkuman yang terakhir Intro Terkuaknya skandal pelanggaran etika berat Ketua Mahkamah Konstitusi meyakinkan rakyat bahwa penguasa tak ragu membengkokkan aturan untuk menjalankan politik dinasti Menurut filsuf Jerman Immanuel Kant, moralitas religius merupakan kepatuhan manusia terhadap kehendak dan perintah Tuhan Moralitas harus diletakkan pada kasta tertinggi di atas persoalan politik atau ekonomi Namun belakangan tercium aroma rekayasa politik dan hukum oleh penguasa sehingga tingkat kepercayaan rakyat anjlok sedalam-dalamnya Berbagai wacana yang terkait penguasa kini kerap ditanggapi rakyat secara skeptis bahkan sinis Perumusan tata kelola kota Jakarta selepas status ibu kota negara jadi salah satu agenda yang tengah tajam disoroti warga Wacana mengubah mekanisme pilkada menjadi penunjukan istana Misalnya dianggap masyarakat tak lebih dari upaya bagi-bagi jabatan untuk kelompok atau keluarga penguasa Begitu pula rencana pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Wacana Wakil Presiden memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi banyak dituding terkait erat kepentingan politik dinasti padahal politik semestinya menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Janganlah politik itu dijadikan sebagai tunggangan atau kendaraan oleh pihak-pihak tertentu untuk sampai kepada kepentingan-kepentingan pribadi baik yang sifatnya manfaat pribadi maupun masalahat pribadi atas nama politik RUU DKJ berkontribusi terhadap nasib penduduk di tiga provinsi yang diproyeksikan berjumlah 100 juta jiwa pada momen satu abad kemerdekaan bangsa ini RUU DKJ semestinya memperkuat semangat desentralisasi yang merupakan salah satu amanat gerakan reformasi Penguasa cenderung melakukan penyelewengan dan kekuasaan absolut dipastikan menyeleweng Itulah dalil terkenal bangsawan Inggris Lord Acton dan menurut catatan sejarah Indonesia penguasa cenderung berhasrat untuk meluaskan jangkauan kekuasaannya Apakah dibalik pembahasan RUU DKJ terselip upaya pemusatan kekuasaan? di atas segala perdebatan ini yaitu keteladanan, kepantasan, kepatutan itu kan bisa kita rasakan jadi semangatnya kita membuat undang-undang itu adalah untuk menuntun kita ke arah kebajikan ke arah keadilan ke arah kepastian hukum itu sendiri bukan sebaliknya nah disinilah bangun kesadaran yang paling pokok disinilah sebenarnya para elit bangsa ini berulang kali saya katakan negeri kita ini memerlukan keteladanan para elit bangsa para pemuka-pemuka bangsa para pemimpin bangsa ketika ini tidak hadir ketika public trust menjadi distrust kita akan menghadapi konsekuensi yang barangkali sukar kita bayangkan hari ini pakar hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD pernah menyatakan hukum telah menjadi industri putusan legal menjadi transaksional yang menguntungkan pemilik modal apakah proses legislasi juga telah dikuasai kepentingan oligarki filsuf Inggris John Locke mendalilkan legitimasi pemerintahan berasal dari persetujuan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan aspirasi rakyat semestinya berkumandang melalui para anggota dewan yang terhormat di Senayan namun pengalaman menunjukkan produk legislasi dan suara masyarakat justru kerap bertentangan Almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra pernah mendulis resentralisasi jadi fenomena pemerintahan paling menonjol dalam satu dekade terakhir gelombang resentralisasi makin kuat pasca pemilu 2019 saat DPR dikuasai kekuatan politik pro-pemerintah suara publik dan masyarakat sipil pun dimarjinalisasi Wersa desentralisasi merupakan salah satu amanat reformasi 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa campur tangan Jakarta terasa hingga seluruh sudut Nusantara padahal kompleksitas serta luas wilayah Indonesia membuat kewalahan istana ekonom dari Austria Leopold Kohl mendalilkan bahwa sesuatu yang salah biasanya karena terlalu besar birokrasi Orde Baru yang sentralistik terlalu besar sehingga tidak efektif dan juga tidak efisien desentralisasi berarti memberi otoritas kekuatan politik dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah agar lebih cocok dengan karakter dan kebutuhan masyarakat setempat dengan segala plus dan minusnya apakah desentralisasi memang harus kita pertahankan? dan bagaimana kaitan desentralisasi dengan demokrasi? Cendekiawan Perancis Tocqueville menjelaskan bahwa desentralisasi tidak hanya soal administrasi negara desentralisasi juga membuat masyarakat sipil berpeluang untuk ambil bagian dalam pembuatan kebijakan publik dan mengekspresikan kebebasan untuk menyeimbangkan kebijakan pemerintah pusat memadamkan resentralisasi kekuasaan adalah tema diskusi kita malam hari ini dan sudah hadir tiga narasumber yaitu Guru Besar Ilmu Pemerintahan Prof. Dr. Joe Hermansyah Johan kemudian mantan Menteri PPN Kepala Bapak Nas Andri Novchaniago kemudian Managing Director Paramagina Public Policy Institute Ahmad Hoyrul Umam PhD Selamat malam Bapak Selamat malam Terima kasih sudah hadir di Visi Negarawan kita akan mulai diskusi usai jeda tetaplah bersama kami di Visi Negarawan kembali bersama kami di Visi Negarawan saya ingin ke Pak Andri Nov terlebih dahulu Pak Andri Nov hampir seperempat abad otonomi daerah apakah desentralisasi layak untuk dipertahankan? sebetulnya setiap pilihan penempatan kewenangan atau pemusatan kewenangan di level manapun ada kelebihan dan kekurangannya dan biasanya soal kekurangan itu berarti sistemnya memang ada yang perlu kita perbaiki nah yang penting dalam tarik menarik dan pro kontra itu dimanapun tempat yang kita sepakai itu tepat tapi sistemnya harus kita siapkan di situ ada model kontrolnya, pengawasannya kalau kewenangan itu mengeksekusi jelas itu kan tujuan utama dari pemberian kewenangan itu nah saya rasa dua-duanya apakah itu yang diletakkan di pusat yang namanya sentralisasi ataupun yang di bawah, di level bawah yang di desentralisasi dua-duanya perlu dievaluasi supaya tarik menarik itu tidak berdasarkan keinginan-keinginan sesaat kalau kita evaluasi sebetulnya desentralisasi pun harus segera kita sempurnakan karena kalau misi awalnya, ini kan sudah 25 tahun ya kalau misi awalnya kan antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan jangkauannya tapi itu kalau kita mau jujur ya belum belum tercapai tujuan-tujuan itu ya belum tercapai, belum terasa ya sementara kalau bicara sumber daya ya misalnya kalau kita lihat dari dana transfer ya dana transfer 800 triliun lebih itu besar oke ya, untuk diakab fisik sekian, non-fisik sekian, apa sekian ya nah itu jelas nampak belum efektif juga nah ini letaknya di mana? apa hubungannya dengan desentralisasi? artinya masih ada catatan-catatan yang harus sempurnakan lagi dievaluasi begitu ya nah saya ingin ke Prof Jo Prof Jo, apakah Anda saat ini mencium sebenarnya gejala resentralisasi dalam satu dekade terakhir tapi kalau memang ini membuat jadi efektif dan efisien bagaimana Prof Jo? gini, Indonesia ini kan sangat luas dan besar penduduknya banyak sekali 270 juta jiwa konstitusi pun mengamanatkan bahwa di negara kita ini ada desentralisasi dibentulah daerah otonom besar dan kecil ada provinsi, ada kebutuhan kota itu artinya ada distribusi sebagian urusan pemerintahan atau kekuasaan kepada daerah-daerah untuk apa? untuk mengurus urusan pemerintahan yang dilimpahkan nah kalau dia mengurus urusan pemerintahan yang dilimpahkan itu dia akan bisa membuat program yang cocok dengan keadaan lokalitas masyarakatnya ketimbang yang dipusatkan itu ya kecuali urusan kepentingan strategis nasional bolehlah ya nah lalu sebagai sebuah keniscayaan semestinya kan kalau ada trouble dalam implementasi dilakukan pembinaan, dilakukan penguatan oleh pemerintah pusat ya pengawasan pembinaan itu saya lihat kurang sekali sehingga kecenderungan pusat ini sedikit-sedikit tarik kewenangan sedikit-sedikit tarik kewenangan ya contohnya undang-undang pertambangan ya nomor 3 tahun 2020 contoh yang lain lagi cipta kerja ya nomor 11 tahun 2020 itu terjadi padahal kalau urusan pasir kerikil itu bupati sanggup lah ngurus masa harus Jakarta juga yang ngurus urusan itu ya kan nah ini contohnya biarkanlah kewangan dari daerah begitu ya terjadi resentrasi administrasi bahkan juga resentrasi politik misalnya dalam pengangkatan PJ itu resentrasi politik jadi satu dekade terakhir Anda menciwi itu oh iya ya telah terjadi resentrasi juga kita sebut dengan istilah di otonomisasi jadi itu semacam pengurangan otonomi daerah penarikan kewenangan nah harusnya jangan cepat-cepat tarik bina dulu beri penguatan, pembimbingan, asistensi itu tidak terjadi ada fungsi pembinaan dan juga pengawasan dari pusat gitu ya nah kalau Mas Umum melihatnya bagaimana apakah gejala resentralisasi itu memang sudah tercium dan bagaimana kalau memang pengelolaan negara ini jadi efektif dan efisien ya kalau misalnya kita cermati beberapa report dari sejumlah lembaga memang ada sejumlah pihak yang mencoba untuk mencermati secara kritis bagaimanapun juga hal itu mulai terlihat ada satu paper sangat spektakuler waktu itu menjelang pemilu 2019 ditulis oleh seorang kolega di ANU Canberra Thomas Power namanya dia kasih judul sangat kontroversial waktu itu Jokowi's authoritarian turn and Indonesia democratic decline nah dari sisi itu dia mencoba untuk membreakdown dalam beberapa perspektif mulai dari konteks politisasi penegakan hukum kemudian bagaimana penggunaan otoritas kekuasaan dalam konteks konsolidasi kekuatan-kekuatan lokal dan lain sebagainya nah di level inilah yang kemudian semakin terjadi seiring dengan waktu itu ya menguatnya tradisi politik identitas dan di saat yang sama begitu kemudian masuk pada fase pandemi ada satu momentum dimana kemudian bukan hanya di Indonesia sebenarnya di sejumlah negara dan itu di highlight oleh economic intelligence unit bahwa ada semacam tren secara global dimana kemudian aristocratic model itu menguat atas namanya adalah mengefektifkan dan juga pengambilan keputusan secara lebih cepat dalam ruang kebijakan publik yang waktu itu memang betul-betul menghendaki adanya pengambilan keputusan secara cepat tetapi di saat yang sama momentum pandemi COVID-19 itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu sebagai sebuah medium untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan dalam beberapa kasus hal itu kemudian bersimbiosis dengan menguatnya fenomena orthocratic populism model jadi satu karakter yang sebenarnya melakukan resentralisasi tetapi masyarakat sendiri tidak banyak kemudian merespon itu sebagai sebuah bentuk ancaman tetapi sesuatu yang dianggap memadai sesuatu yang dianggap wajar karena memang ada basis populism di situ nah ini yang kemudian tampaknya ada menjadi catatan cukup serius terutama misalnya di Indonesia di satu sisi misalnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Joe terkait dengan konteks amandemen dulu undang-undang KPK kemudian bagaimana pengambilan keputusan dalam level undang-undang minerba tidak ada angin, tidak ada hujan situasi lagi pandemi waktu itu lagi apa namanya semua orang di rumah semua tiba-tiba pengambilan keputusan kita juga terbelala kok bisa diambil seperti itu yang tidak kalah spektakuler waktu itu adalah undang-undang cipta kerja tentu ada sisi-sisi positif dari undang-undang cipta kerja tetapi meaningful participation dari elemen kalangan masyarakat sipil dan sebagainya sangat-sangat terbatas nah ini yang kemudian dibahasakan oleh kalangan civil society termasuk yang disampaikan dalam kalau dalam tradisi legal itu disebut sebagai orthocratic legalism itu terjadi sangat terbatas atau memang benar-benar tidak dilibatkan? dalam konteks tertentu kalau misalnya kita bicara dengan teman-teman di DPR hampir semua pasti menggelai bahwa meaningful participation sudah dilakukan melibatkan elemen ini elemen ini tetapi kalau misalnya kemudian kita cermati hampir tidak menangkap sisi-sisi kritis yang selama ini diajukan oleh teman-teman dari kalangan masyarakat sipil mulai dari aktivis kemudian para peneliti kalangan buruh termasuk let's say mahasiswa sebagai elemen yang relatif tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik dan sebagainya nah oleh karena itu ini yang kemudian menjadi catatan termasuk di dalam konteks bagaimana terjadi situasi ini tertransfer dari apa yang terjadi di level lokal kemudian di nasional juga menunjukkan gejala yang relatif sama kalau misalnya kita bicara tentang political dynasty kemudian tradisi informal governance sebagai sebuah bentuk anomali dari praktik desentralisasi ya di banyak negara dalam konteks makro juga terlihat begitu vulgar nah ini yang kemudian seolah kritikan-kritikan dari kalangan strukturalis let's say kritikan yang selama ini diajukan dari kelompok-kelompok neopraksis seperti Pak Fedy Hadis Pak Richard Robison termasuk beberapa peneliti yang memang mengambil sisi kritis terhadap tradisi neoliberal dimana desentralisasi itu kan logikanya harusnya menghadirkan good governance good governance menghadirkan public delivery service yang ada desentralisasi menghadirkan decentralized corruption menghadirkan bagaimana kemudian oligarki di tingkat lokal yang itu justru membuat elemen-elemen kekuatan governance saling mengunci yang ada local governance tidak tercipta yang ada adalah kekuatan-kekuatan otokrasi baru di lantai daerah raja-raja kecil ya raja-raja kecil yang kemudian mencoba untuk melakukan wealth defense systemnya bapaknya sudah terpilih istrinya terpilih anaknya terpilih dan itu kemudian seolah-olah tertransfer ke banyak elemen di Indonesia saat ini nah saya ke Prof Jum lagi Prof Jum sebetulnya kenapa sih desentralisasi ini jadi agenda reformasi sekedar untuk mencegah hegemoni ala Orde Baru ataukah memang sesuai dengan karakter Indonesia nah yang pertama memang faktor hegemoni Orde Baru itu kan Orde Baru itu karakternya kan sentralisasi semua kewenangan-kewenangan kekuasaan itu dipegang oleh pusat ya maka yang membangun itu adalah pusat pembangunan di daerah berdaerah itu hanya jadi penonton termasuk dinas-dinas yang ada itu hanya penonton kepala daerah juga ditentukan dari pusat dalam pilkada-pilkada lewat DPRD itu semuanya didesain dan ditentukan oleh pemirsa pusat lah sudah tahu kita siapa yang akan ditunjukkan di gubundur pemerintah oleh kota tidak ada pelibatan masyarakat secara real nyata nah itu membuat ada keinginan ketika reformasi datang daerah ingin supaya bisa mengurus urusan pemerintahannya jangan diambil semua oleh pusat limpahkanlah nah kemudian berdasarkan hal itu dicocokkan lagi dengan karakter kita karakter Indonesia yang tadi sudah saya sebut Indonesia yang sangat luas kemudian juga penduduknya bersifat multikultural jumlahnya banyak lebih daripada seribu suku bangsa agama pun berbanyak-banyak enam agama yang ada di sini nah pengaturan otonomi menjadi relevan karena dengan otonomi penyelenggaran pembangunan pelayanan publik lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan lokal itu menjadi contoh ya dan kemudian juga kita waktu itu semangatnya menghidupkan tata keluarga pemerintahan yang baik good local governance kan nah ada keinginan begini kalau kita serahkan kepada daerah maka daerah itu akan berlatih untuk bekerja kreatif inovatif itu akan membuat efisiensi pelayanan publik lebih baik demokrasi lokal juga bisa tumbuh walaupun kemudian dalam kenyataannya prakteknya itu yang kita kritik ya yang banyak sekali kekurangannya karena cara-cara-cara tadi misalnya kemudian pelayanan publik juga tidak kunjung membaik nah itu kesejahteraan tidak juga meningkat nih disebut oleh Pak Andrinov tadi nah itu kritik-kritiknya tapi persoalannya adalah bagaimana melakukan penataan dan pemenahan bukannya langsung narik-narik kemenangan itulah itu yang mungkin menjadi perlibatan artinya bukan secara sistemnya yang salah tapi bagaimana pemenahannya begitu ya itu dia kalau desinteresasi menurut saya itu adalah sebuah keniscayaan di negara sebesar Indonesia dengan penduduknya multikultural ini oke miscaya harus demikian saya ingin ke Pak Andrinov Pak Andrinov di satu sisi kita tahu bahwa desentralisasi akan membuat strategi pembangunan itu lebih tepat sasaran gitu ya karena sesuai tadi dengan kebutuhan di tiap-tiap daerahnya seperti yang sampaikan oleh Prof. Joe tapi bagaimana dengan sinkronisasi dan juga koordinasi kebijakan ego daerah kemudian ini apakah memang menjadi kendala dan tawaran gagasan untuk pemerintahan baru seperti apa justru ini asumsi-asumsi yang dulu pernah kita gunakan untuk mendorong desentralisasi itu harus kita periksa mungkin ada yang kurang kan dulu asumsinya sentralisasi itu adalah sumber korupsi sama membelenggu partisipasi masyarakat tapi kalau ternyata kemudian ketika di desentralisasi malah yang lahir raja-raja kecil korupsinya merata menyebar ini ada yang kurang lengkap ketika kita membangun asumsi maka kalau saya melihat dimanapun kewandangan untuk kita meletakkan sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan dan kepatutan dia harus dilengkapi di tingkat implementasi dengan perangkat-perangkat lain sistem pengawasan sistem pertanggungjawaban kita harus akui misi dari desentralisasi itu benar baik tapi ketika tujuan utama itu jauh sekali belum tercapai dalam implementasi nah apa yang menyebabkan malah dia beralih menjadi raja-raja kecil apa yang menyebabkan dia menjadi korupsi menjadi menyebar dan juga apa yang menyebabkan misalnya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak mengalami kemajuan nah saya setuju pusat yang memang harus berperang melakukan pembinaan bukan menarik kalau pun memang ada yang dengan alasan yang kuat itu harus ditarik itu pun harus disertai dengan sistem implementasi sistemnya pengawasan bagaimana pertanggungjawaban bagaimana ketika kewenangan itu ditarik jadi dimanapun letak kewenangan itu harus disertai diiring oleh mekanisme pertanggungjawaban harus disertai dengan mekanisme pengawasan kalau itu ada sebetulnya orang tidak akan terlalu ribut mungkin bisa jadi sifatnya sementara dalam rangka menjalankan menuruskan menguatkan pembinaan terhadap daerah bisa saja begitu tetapi walaupun itu sementara tidak bisa kalau sistem kontrol pengawasannya tidak disiapkan misalnya ini kasus yang terakhir dua tahun terakhir soal pengangkatan PJ-PJ kepala daerah ya itu memang harus bentuk pertanggungjawabnya seperti apa ya gak boleh dia jadi sembunyi tidak jelas gitu karena itu mengelola seleksinya diberi kewenangan satu tahun dua tahun mengurus dana triliunan gitu ya di tiap daerah wah gak bisa itu dana untuk kesejahteraan rakyat gitu ya nah itulah kalau saya poinnya adalah setiap level kewenangan itu itu harus jelas ya sistem implementasinya yaitu pertengungjawabannya pengawasannya dan lain-lainnya ya karena kalau tidak apa yang kita harapkan jadi misi itu tidak akan jalan juga dalam rangka itulah kita mungkin memang harus melakukan evaluasi secara meneluruh terhadap desentralisasi ya mungkin memang harus asimetrik atau yang seperti apa tapi perlu kita evaluasi perlu evaluasi tapi kita lanjutkan diskusinya tetap bersama kami di visi negara kembali bersama kami di visi negara kawan wirsa kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial hasilnya mayoritas responden menilai pembahasan RUU-DKJ syarat kepentingan elit ada sejumlah isu terkait RUU-DKJ yang jadi sorotan masyarakat isu penunjukan gubernur sudah terurai ada juga soal Dewan Aglomerasi yang banyak dilihat memangkas kewenangan kepala daerah ditambah lagi wacana Wapres memimpin Dewan Aglomerasi di Tuding mengacaukan ketatanegaraan di samping terkait dengan narasi politik dinasti saya ingin komentar dari masing-masing narasumber kita mulai dari Mas Umam dulu silahkan Mas Umam ini hasil jajak pendapat yang cukup menarik setidaknya mengkonfirmasi apa yang kemudian menjadi concern dari masyarakat kita terhadap proses pengambilan kebijakan publik yang seharusnya memang didasarkan pada meaningful participation tetapi memang secara umum dalam konteks mengambil aspirasi mendapatkan perspektif dari masyarakat memang tidak bisa dilakukan secara langsung secara umum maka ada mekanisme perwakilan dan biasanya juga banyak dari kalangan civil society yang kemudian bisa menyuarakan problemnya di saat yang sama ini terjadi bukan hanya di Indonesia di banyak negara-negara yang baru menjalankan sistem desentralisasi di Amerika Latin di sebagian negara Afrika yang mendapatkan supportnya terutama dari World Bank kemudian USA dan sebagainya ditemukan ada semacam gejala upaya politically engineered elemen kekuatan tertentu yang mengatasnamakan civil society padahal ini adalah bagian dari kepentingan kekuatan elit yang kemudian dimainkan itulah yang kemudian disebut oleh gejair dalam Journal of Governance itu sebagai the betrayal of civil society sebagai sebuah bentuk pengkhianatan dari kalangan civil society meskipun dalam tanda kutip nah oleh karena itu apa yang tadi menjadi hasil jajak pendapat saya pikir itu confirm nah maka kalau misalnya kemudian ini menjadi bagian dari evaluasi ya terhadap pelaksanaan sistem desentralisasi bagaimana kemudian mengambil bidang atau sektor prioritas mana sih yang mau ditata lebih dulu di masing-masing wilayah memang harusnya didasarkan pada satu basis aspirasi yang betul-betul mengakar apa kebutuhan masyarakat itu apa karena spirit dari desentralisasi itu kan sebenarnya bottom up apa yang menjadi suara publik menjadi aspirasi publik itulah yang kemudian menjadi rumusan dalam pengambilan keputusan tetapi yang terjadi memang bukan bottom up lagi-lagi top down yang karakternya relatif mirip dengan orthocratic atau dalam konteks sentralistik sistem dan di saat yang sama beberapa pendekatan ya sebenarnya pemerintah sudah cukup banyak melakukan sejumlah upaya inovasi perbaikan melalui e-government kemudian let's say e-procurement dan lain sebagainya tetapi rasa-rasanya memang sebagian masyarakat kita itu punya tingkat kreativitas yang di atas rata-rata sehingga e-government sendiri pun termasuk e-procurement sendiri pun dalam tanda kutip bisa juga diakali sistemnya bisa juga diakali man behind the system man behind the gun OSS dalam konteks licensing perizinan itu kan konteksnya kan menghadirkan sebuah keterbukaan dalam proses perizinan online single submission tetapi dalam praktiknya itu banyak sekali misalnya di daerah yang kita temukan itu ada saja alasannya mulai dari internet tidak berjalan hambatan yang dibuat-buat begitu ya hambatan dibuat-buat akhirnya kemudian mereka yang harus mengajukan proses itu datang juga akhirnya face-to-face transaksionalism lagi nah ini yang kemudian cukup banyak memang kompleksitas itu tetapi apa yang menjadi temuan tadi rasa-rasanya itu cukup bisa menjadi sebuah basis evaluasi yang cukup kredibel terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia saat ini dan ke depan oke prof.jo menambahkan mungkin akal-akalan otak-atik yang direncanakan bersama itu terjadi jadi kalau dalam misalnya ini ada dua tahap satu proses legislasi yang kedua proses implementasi dari kebijakan jadi kalau proses legislasi itu kan juga bisa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang masuk ke dalam pembuatan aturan perundang-undangan itu jadi kasus DKJ misalnya begitu ya apakah ya betul Dewan Kawasan Aglomerasi mesti WAPRES padahal WAPRES itu kan sudah dipatuhi dikonstitusi jadi dia membantu seorang presiden jadi kewenangannya berdasarkan delegatif dari presiden tapi kalau diplot langsung di dalam undang-undang itu kan berarti mengambil kewenangan presiden tapi itu sudah diluruskan saya lihat tuh draftnya sudah berubah jadi draft yang terakhir itu sudah diserahkan penetapan Dewan Ketua Dewan dan Anggota kepada presiden jadi itu sudah going on the right track lah jadi sudah aman tapi dalam implementasi kembali ini soalnya implementasi kan evil is in the detail nah ketika diimplementasikan misalnya tadi procurement soal-soal penganggaran soal-soal perencanaan itu bisa terjadi saja manipulasi-manipulasi nah jadi kalau kita bangun selalu ada celahnya begitu ya selalu ada celah jadi sudah kita kawal betul banyak kepala darah mengeluh tuh kalau diskusi sama saya sudah dikawal baik-baik birokrasinya sudah didik disekolahkan sistemnya dibangun digetilisasi eh itu bisa di belakang layar berubah dia kongkok-kongkok dua orang kopi selesai ya kan menang si Anu gitu ya kan nah dalam soal tender nah itu yang tidak mudah Indonesia ini kan jago otak-atik ya kan itu perlu ada pemikiran untuk evaluasi lah oke Pak Anderinov setuju kalau ada evaluasi saya mungkin ini agak ke pandangan alternatif ya dalam membuat kebijakan publik yang kelasnya itu rumit ya kompleks itu desentralisasi politik atau partisipasi politik itu juga bukan solusi sama halnya dengan ketika diberikan kepada segelintir elit ya cara yang wajar dalam proses kebijakan atau pendekat teknokratik memang biarkanlah para pakar ya bertengkar sehabis-habisnya dan semua harus mendengar itu ya bukan dengan sudah jelas kalau itu menjadi apa diselesaikan oleh segelintir orang yang kita juga tidak tahu kadang-kadang ya atau setengah-setengah sembunyi dan juga bukan dengan seperti melakukan mal dengan meminta jajak pendapat ya bersumberkan pada jajak pendapat masyarakat awam ya bukan kita ingin memerendahkan masyarakat bukan tetapi ini kriteria dalam membuat satu solusi kebijakan proses teknokratik itu yang harus dijalankan nah dalam proses teknokratik ya bertemulah pakar-pakar ya dari berbagai bidang duduk bersama-sama dalam kerangka pemikiran yang holistik yang komprehensif dan itu yang harus didengar oleh para elit ya nggak bisa berdasarkan aspirasi masyarakat karena itu jadinya juga politis juga ya itu nanti diatasnamakan tuntutan masyarakat dari wilayah ini kelompok ini padahal itu belum tentu untuk solusi kepentingan lebih besar kepentingan orang banyak ya nah ini yang sering dilupakan ya termasuk di tingkat pusat termasuk di tingkat daerah peranan atau proses teknokratik ini sering sekali diabaikan dikalahkan oleh proses politik baik yang populis maupun yang elitis nah oleh karena itu ini sering saya ingatkan kita untuk salah satu pendekatan teknokratik itu adalah salah satu cara untuk menjaga kualitas politik mau yang populis atau mau yang cenderungnya keelitis gitu inilah yang perlu kita perhatikan ya ini bicara tentang aglomerasi itu isu yang rumit kompleks nggak bisa ditanyakan di pinggir jalan dimintakan pendapat orang di pinggir jalan gitu yang dia sibuk dengan urusan kesehariannya sama dengan ketika kita debat soal IKN wah minta jajak lakukan jajak pendapat nggak bisa boleh sampai ke tahap itu ketika para pakar ini sudah mencapai pandangan yang kulminatif ya lalu itu disosialisasikan tapi Pak Adri setuju tidak tadi yang dikatakan oleh Prof Jo bahwa ada saja celah-celah yang nanti akan dimainkan walaupun secara aturan yang namanya masalah isu itulah yang itu adalah problem-problem yang harus kita cegah cara mencegahnya itu adalah kuatkan pendekatan teknokratik itu tadi nah unsur dari pendekatan teknokratik itu adalah ya bicarakan secara terbuka secara akademik secara logis secara rasional sampailah pada kesimpulan itu yang harus kita ingatkan kepada elit-elit politik kepada calon pemimpin dan kepada yang sedang berkuasa begitu nah kita juga melakukan jejak pendapat serupai ini menghasilkan mayoritas responden memilih setuju pemerintahan otokratis namun efektif dibandingkan pemerintahan demokratis namun rumit waduh mas umam ini mengejutkan tidak hasil poling ini agak unik ya karena bagaimana pun juga saya juga sempat berdiskusi ada salah seorang profesor dari Cengkung National University di Taiwan kemarin berkunjung ke universitas kami di Paramadina Prof Sung namanya ketika saya tanya berkaca dari transformasi ekonomi di negara-negara Asia Timur let's say Jepang China, Korea Selatan termasuk Taiwan sebenarnya karakter leadership seperti apa apakah yang demokratis ataukah yang sifatnya sebenarnya agak semi-autokratik tetapi kemudian punya visi yang bisa kemudian melakukan mendorong transformasi ekonomi jawabannya secara teoretik saya mengharapkan demokratis tetapi jawaban dia betul-betul di luar kalkulasi saya kata dia justru yang tidak begitu demokratis yang penting adalah punya vision punya visi nah barangkali dia mencoba untuk merujuk apa yang dilakukan oleh beberapa pemimpin Asia Timur termasuk misalnya di Singapura ada Lee Kuan Yew yang karakternya completely undemokratik tetapi dia punya visi yang jelas dan diharapkan zero interaksi meskipun dalam konteks realitas di lapangan itu tidak mudah menghadirkan itu nah maka kalau misalnya kemudian pertanyaan tadi hasil dari jajak pendapat tadi yang terpenting adalah bagaimana kemudian proses leadership itu itu betul-betul tetap berada pada satu cara pandang visi yang memang betul-betul kokoh bukan yang didasarkan pada basis populism nah tadi yang disampaikan oleh Pak Adrino tadi menarik itu dan ini menjadi hal penting untuk evaluasi kita dalam ranah percakapan publik dalam konteks politik seringkali kalau misalnya kita melakukan evaluasi terhadap pemerintahan basisnya adalah approval rate yang approval rate itu dasarnya adalah opini publik bicara tentang konteks kinerja pemerintahan basisnya juga opini publik padahal konteks opini publik itu berbeda dengan kalau misalnya dihadapkan pada survei elite kalau survei elite basisnya stakeholders yang memang paham betul perdebatan kemudian konteks kebijakan mereka yang bisa kemudian mengevaluasi maka ini seringkali yang linear ya ini pooling ini pooling ini sendiri kan menunjukkan mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan karena dua pertanyaan itu menjadi paradok jawabannya ya kan nah karena itulah karena ini persoalan bukan persoalan sederhana tapi kalau mempahamanya itu sudah menjadi temuan para pemikir lalu disosialisasikan ya secara intens kita tanya ke publik itu masih itu akan lebih berkualitas jawabannya akan lebih sinkron tapi ketika ketika kemasyarakat yang belum terinformasi ide kebijakan ini apa maksudnya apa manfaatnya apa saja lalu kita tanya kan muncullah apa yang bersumber dari rumor ya apa yang yang dominan atau yang jadi wacana dalam rumor sedikit menambahkan sebagai bukti dalam konteks konfirmasi dari Pak Andriof approval rate tinggi tetapi kemudian pertanyaan mengapa misalnya ukuran-ukuran dalam corruption perception index mengalami penurunan signifikan dalam konteks demokrasi index mengalami penurunan signifikan ini basisnya yang akan dilihat ini approval rate dalam konteks kepuasan publik yang tinggi ataukah ukuran-ukuran yang memang didasarkan pada melihat mereka ya dari kalangan stakeholders yang paham kompleksitas itu nah ke depan supaya kemudian lebih tadi teknokratik dan sebagainya maka rasa-rasanya memang perlu mulai diarahkan supaya kemudian proses evaluasi perbaikan termasuk konteks perencanaan yang teknis-teknis itu bukan didasarkan pada basis demokrasi elektoral atau dalam konteks populisme tadi itu tetapi betul-betul dalam model demokrasi yang karakternya teknokratis dan itulah spirit demokrasi itu menghasilkan good governance bukan sekedar populisme saja oke itu tujuannya demokrasi tapi apakah dari hasil polling ini hanya karena ada kerumitan sehingga itu jadi dijauhi atau bagaimana Prof. Joe? ini kan perasaan masyarakat saja masyarakat merasa bahwa yang penting dia deliver pemintaan itu efektif harga beras jangan mahal anak-anaknya sekolah gampang kalau dia sakit ke rumah sakit gak bayar duitnya tebal kantongnya nah itu itu artinya pemintaan yang dia tidak peduli itu mau demokratis mau otokratis tidak peduli termasuk tadi mau desentralisasi masyarakat tapi kita kan membangun satu sistem pemerintahan yang baik sistem pemerintahan yang baik itu yang mana yang demokratis kalau saya tapi efektif dan tidak rumit nah Indonesia ini pemerintahan demokratisnya rumit nah itu sistem pemilunya rumit ya sistem kepartainya kagak beres-beres ya itu yang harus dibenahi wilkadanya juga seperti itu penuh trouble ya ada politik uang ada politik dinasti nah itu membuat masyarakat merasa ini rumit dan gak ada manfaatnya juga hasilnya nanti korupsi nah oleh karena itu mungkin yang harus kita idealkan bangunlah sistem pemerintahan demokratis tapi efektif jadi bukan otokratis itu harus kita jauhi sebab otoritarian itu akan sangat membahayakan kehidupan kebangsaan kehidupan pemerintahan dan kerakyatan kita itu Pak Fyara oke kita lanjutkan diskusi kita bersama kami Divisi Negara kembali bersama kami Divisi Negarawan eksekutif ini kan mendatang mengusung konsep yang berkelanjutan bagaimana sebetulnya bila resentralisasi terus berlanjut Pak Hadri saya gini kalau kita melihat indikasi resentralisasi itu ada dan akan membawa dampak yang negatifnya lebih banyak ya emang harus kita perbincangan secara terbuka ya itu harus kita angkat apalagi kalau emang efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat itu cukup signifikan ya maka mari kita perbincangkan ini apa kenapa kewenangan ini ditarik oh masalahnya selamanya daerah kebablasan eksploitasi sumber daya alam jadi berlebihan begitu ya atau apa tetap aja korupsi gitu cari bagaimana kalau kita ingin lebih pro kepada desentralisasi cari bagaimana supaya itu tidak terjadi ya mungkin soal pengawasan atau tadi Prof. Joe bilang di awal pembinaan pembinaan ini ke arah mana SDM-nya kah sistem administrasinya kah merit ini yang harus diangkat jadi maaf saya cerita sedikit ketika saya di Bapak Nas itu salah satu prioritasnya adalah memberdayakan Bapak Pedah karena saya tahu kemampuan rata-rata dalam merencanakan secara teknokrati itu tidak merata bukan saya bilang jelek ya sebagai masalah bisa pakai istilah itu tidak merata maka mereka kita tingkatkan pembinaan terhadap mereka supaya mereka menjadi think tank dari kepala daerah supaya pilihan-pilihan opsi-opsi kebijakan yang ditawarkan memang pada berdasarkan pendekatan knowledge base policy gitu nah itu contohnya masalah yang harus kita angkat harus kita sempurnakan apalagi misalnya soal soal partisipasi bagaimana partisipasi yang sehat tidak yang dimobilisasi itu beda dua hal yang berbeda kalau yang terjadi saat ini tingkat partisipasi tinggi itu mobilisasi sebetulnya bukan partisipasi partisipasi itu atas kesadaran masyarakat itu dalam termasuk pemahaman dia yang cukup melihat masalah tapi kalau sekedar memberikan suara dukungan lalu tingkat partisipasi tinggi itu bukan partisipasi ya itu hanya pemberian suara saja ya nah ini yang harus juga kita luruskan tapi sekali lagi kalau saya melihat pendekatan teknokratis harus dibangun diperkuat kemudian peranan gagasan itu harus ditingkatkan sebagai pemandu pilihan-pilihan itu oke Prof Jo ya gini kalau keperlanjutan pemerintahan dengan program-program dan sebagainya itu kita pelajari dari para kandidat ini ya termasuk yang sudah ditapkan sebagai pemenang ini ya walaupun masih di soal DMK itu kan ada penyataan nih ada pandangan juga bahwa yang dilanjurkan itu adalah yang baik-baik ya kalau yang kurang baik ya diperbaiki nah yang tidak baik tidak dilanjurkan jadi itu maknanya menurut saya adalah resentrasi ini yang baiknya boleh dipakai tapi resentrasi yang jeleknya ya itu harus dihentikan kalau yang kurang kita tambah supaya lebih bermanfaat bagi rakyat jadi keberlanjutan tetap dipilah-pilah tetap dipilah-pilah oke Mas Umam ya memang pemilahan itu penting meskipun juga di saat yang sama juga perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan yang terpenting kalau misalnya kemudian proses atau trend sentralisasi kemudian terus berlanjut maka ini menjadi wake up call semuanya terutama bagi sejumlah kalangan terutama dari kalangan masyarakat sipil meskipun per hari ini juga realitasnya cenderung mudah terfragmentasi tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mencoba untuk meyakinkan sekian banyak stakeholders bahwa dalam konteks kebijakan publik desentralisasi masih cukup penting dan penting juga bagi kita untuk menunjukkan apa sih sukses story yang kemudian bisa ditiru oleh daerah-daerah lain yang kemudian menjadi kiblat menjadi model role model yang cukup baik dalam kemudian melakukan penataan ke depan dan ini harus di highlight sekaligus juga harus mendapatkan perhatian dan juga apa ya apresiasi secara politik karena banyak juga yang sudah melakukan banyak hal tetapi kemudian tidak mendapatkan sebuah apresiasi politik yang cukup memadai dari masyarakatnya dan akhirnya banyak kepala daerah misalnya sikapnya juga sangat pragmatis orientasinya yang terlihat tangible membangun jembatan dan lain sebagainya padahal fisik ya orientasi fisik itu strategi paling sederhana paling mudah padahal dalam konteks transformasi ekonomi sebuah bangsa yang terpenting adalah SDM dan itu jangka panjang nah itu tidak banyak dilakukan oleh kepala daerah kita ini yang kemudian perlu ditata dengan segala tadi pendekatan teknokratik dan lain sebagainya tetapi memang ini kerja panjang dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dengan short course dan lain sebagainya maka semua pihak terlibat dengan komitmen yang sama harus punya political will yang sama oke pembangunan sebenarnya manusia harus menjadi concern juga begitu ya selain tadi bahwa upaya-upaya dalam program-program pemerintahan yang harus pilih-pilih lagi bukan hanya keberlanjutan tapi juga perbaikannya seperti apa terima kasih atas diskusinya Mas Umam, Pudian, Pak Andri dan juga Prof Joe semoga bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa pada Desember 2021 Profesor Azumardi Azra menulis tentang gelagat resentralisasi sebagai salah satu fenomena politik dan kekuasaan paling menonjol dan rezim yang berkuasa saat ini pemilu 2024 menghasilkan kelompok pemenang yang akan mendominasi eksekutif dan legislatif di bawah bendera lanjutkan apakah itu berarti semangat resentralisasi akan berlanjut selama 5 tahun ke depan pemerintahan yang terlalu sentralistik memang tidak baik namun yang terlalu desentralistik juga tidak sehat pemerintah daerah lebih tahu dibandingkan istana program dan kebijakan apa yang cocok dan dibutuhkan oleh warga namun sinkronisasi dan koordinasi juga harus tetap dijaga yang tidak kalah penting para wakil rakyat jangan melupakan mandatnya dan hanya mewakili kepentingan konstituennya saya Fera Bahason Pabit Menurut Diri terima kasih atas kebersamaan Anda Divisi Negarawan sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajah Cara Baru Jelajah Cara Baru